Hai selamat malam dulur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel kumbokarno audio Oke pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari rekan-rekan terutama yang baru tanya tadi ya Mas Ahmad Rozikin tentunya juga yang lain-lain pertanyaannya hampir sama yakni menanyakan trafo sekian amper sekian volt bisa untuk ngangkat speaker berapa in Oke disini saya jelaskan untuk sebuah power ya jadi kita merakit sebuah power itu yang kita ukur wad nya wad keluaran dari ampli power amplifier tersebut jadi bukan untuk ngangkat berapa in jadi saya luruskan seperti itu ya di sini ada sebuah power power rakitan rakitan saya yang sudah satu tahun yang lalu kalau nggak salah ini saya rakit kan saya buka dulu ini skrup sudah saya lepas ya tinggal angkat seperti ini ya ya Oke ini rakitan saya sendiri reviewnya sudah ada di video saya sebelumnya kalau nggak salah ya setahun yang lalu lah mungkin ya di sini saya menggunakan trafo 20 ampere 55 CT 55 CT ini saya gunakan untuk mengangkat 15 in yang buatnya nah ini ini yang perlu diluruskan buatnya maksimal 500 watt per speaker ya per speaker 500 watt nah oke akan saya rinci untuk hitungan di sini ya lalu ya jika kita menggunakan trafo 20 ampere 45 CT 45 CT ya ini yang saya bahas pertanyaan dari kelimasnya tadi kita hitung dulu nah disini ada rumus seperti ini i sama dengan vrv per R nah disini untuk mencari fi nya itu adalah arus ya untuk mencari arus nah karena disini kita menggunakan trafo sudah ada besaran arusnya besaran arusnya ya ini 20 ampere lalu yang kita gunakan disini kita saya contohkan 45 CT nah rumusnya P sama dengan i kali V ya seperti ini maka kita dapatkan 20 ampere kali 63 63 dari mana 63 itu 45 kita konversi dari VAC menjadi VAC menjadi VAC menjadi VDC jadi 63 ya oke disini kita dapatkan 1260 watt ini eh keluaran dari PSU atau Watt yang dihasilkan dari PSU nah kita hitung dulu TR final yang dibutuhkan ya TR final yang dibutuhkan caranya menghitung nah besaran ini kita bagi 150 150 ini Toshiba kalau kita menggunakan Sanken kita bagi 200 kita dapatkan transistor final dengan jumlah eh 8,4 Oke kita bulatkan aja menjadi 8 untuk antisipasi kita bisa tambah satu set ya untuk menggunakan Sanken disini kita bagi 200 mendapatkan 6,3 kita tambah 1 7 atau kita bulatkan 6 bisa tambah 1 7 nah disini saya tulis 7-8 sebenarnya tidak masalah ini untuk mono untuk mono itu maksudnya satu trafo untuk satu driver nah kalau kita menggunakan 2 driver ya stereo ini ya jadi per mononya bisa kita pasang 5 atau 6 set untuk Toshiba untuk Sanken bisa kita pasang 4 atau 5 set jika kita menggunakan stereo atau dua driver ya lalu kita eh lanjut lagi kita hitung efisiensi 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 eh power efisiensi efisiensi power eh disini saya menggunakan patoan yang udah ada di Google ya jadi patoannya antara 60 sampai 70 persen ya jadi jika Watt PSU Watt PSU ya 1260 maka 1260 kali 60 persen maka kita dapatkan 756 Watt ya untuk per channelnya nah ini tadi jika kita menggunakan nah power ampli nah disinilah ini ya ini adalah Watt amplifier rakitan yang kita dapatkan jadi dengan 20 ampere 45 kita dapatkan 756 Watt ya untuk per channelnya nah ini tadi jika kita menggunakan mono ya satu driver jika kita menggunakan dua driver kita bagi lagi menjadi dua kita bagi dua kita dapatkan 378 Watt per channel ada pertanyaan mungkin waduh lah kok kecil Mas ya memang segitu kalau menurut kita bisa menggunakan satu rumus atau hitung-itungan ya Nah jika kita menggunakan PSU yang baik yang bagus efisiensinya bisa mencapai 75% 75% jika kita hitung mendapatkan 945 Watt mono ya jika stereo kita bagi lagi dua kita menghasilkan sekian 472,5 kita bulatkan menjadi 473 Watt ya jadi kita disini bisa menyesuaikan eh speaker berapa Watt yang kita gunakan ya jadi berapa Watt yang kita gunakan speaker nya bisa kita eh sesuaikan jika kita main 4 ohm 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 jika kekuatan yang ini tadi dengan hasil keluaran eh 473 Watt seumpama maka kita sesuaikan speaker maksimal 500 Watt ya jadi eh power ini bisa menghasilkan daya yang maksimal atau suara yang maksimal ya seperti itu jika kita main 4 ohm jika kita menggunakan yang lebih besar lagi trafonya atau eh voltnya kita besarkan nah disitu akan menghasilkan yang lebih tinggi lagi Wattnya Hai dan disitu bisa sesuaikan lagi ya kita mau eh buat angkat 18 in 15 in yang penting Wattnya bukan incinya bukan diameter dari eh speakernya nah saya kira jelas ya untuk hitung-hitungannya sebagai catatan hitungan yang saya hitung tadi hanya eh perkiraan atau perhitungan secara eh manual jadi untuk persisnya persisnya atau mendekati ya ini mendekati seperti rumus-rumus yang ada di Google yang biasa digunakan ini mendekati jadi untuk mengetes eh sebuah humbly power kita membutuhkan alat lagi ya ini mungkin osiloskop atau cukup dengan tambahan tang ampere ya atau tambah lagi dengan dummy load beban semu ya jadi kita bisa tahu persis kekuatan dari sebuah ampli power rakitan kita kebanyakan dalam rakit sebuah amplifier kita selalu mengabaikan perhitungan watt yang dihasilkan dari power ampli tersebut ya nah nek jare wong sing rakit atau kita sendiri yang rakit kebanyakan sing penting muni normal neng kuping ngenak iso geler wes beres ya atau bahasa Indonesianya yang penting bunyi normal terdengar enak di telinga bisa geler yang suka geler bisa bersih untuk yang clarity ya itu sudah kita jarang sekali untuk menghitung buatnya secara detail ya jadi saya kira itu tadi ya penjelasan saya atau jawaban saya untuk mas Ahmad Rozikin jadi dihitung sendiri untuk wattnya jika kita memakai speaker 15 in yang penting wattnya disesuaikan dengan kekuatan amplifier yang kita rakit kita sesuaikan saja atau kalau memang nggak mau ngitung atau itu ya kita kita coba saja yang penting seperti saya bilang tadi yang penting mau ini enak iso geler apa iso clarity ya ya sudah seperti itu ya oke saya kira cukup sekian dulu video saya kali ini terima kasih yang sudah menonton video-video saya ikuti terus video saya mungkin ada yang bermanfaat bermanfaat jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe subscribe itu gratis juga pencet tanda lonceng dan juga gambar jempolnya oke saya kira cukup sekian dulu terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih